sah 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 itu Bang Iya saya saya di hitan tahun 2021 itu baru berarti ya Iya kalau ada yang nggak percaya bolehlah video game nanti nanti kita video call ini ini perempuan karena nggak terlalu ada yang harus-harus beroperi harus pakai kamera terus jadi ya ya udah saya yang sunat aja sekalian di kem aja sekalian berolah Riki berolah Riki ini sama ikan perempuan udah malam dipercepat masyarakat juga ya bisa pencinta ya berapa followernya dia saya cek dulu dulu ya lihat dulu coba udah bisa udah bisa bisa oncam dulu deh udah bisa oncam aja Assalamualaikum salam kenal semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya boleh minta ini nggak minta tolong naikin adek saya Radenio ya adeo Radenio Radenio ketiap itu mbak Boleh di boleh minta dinaikin nggak diokomendorin dan berlindungi bang Dewa mungkin enggak monitor atau siapa gitu Bang Dewa monitor mana ada saya tinggalin komal Bang Oh siap-siap aja kan sudah di Edi Abang sumabang perikan sudah beliau mau papa kalau mau Dewa diturunkan enggak papa naikin aja dia saya aja saya aja dibawa dulu gantian baik ini iya iya nggak merepotkan ya boleh siap-siap Bang Ferry Bang Ferry mati itu izin Bang saya izinkan turun di bawah kejenak nanti Abang sana ikan ulang ya mohon ya Bang ya Hai Bang Ferry siap oke siapa namanya Mbak siapa namanya Nio Radenio Radenio Daniel tolong ditek nama dek udah 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 ada-ada siap Oke makasih banyak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang banget bisa naik disini saya senang sama Bang Zuma Bang Haji Bang eh sudah cukup terharu ya Bang tadi lihat Bang Ferry tadi mualaf kebetulan saya juga Islam dari lahir dah saya punya kakak angkat yang ada di sebelah saya ini Sanlegi saya sering menceritakan tentang Islam kepada beliau saya sering ceritakan tentang Bang Zuma dan jujur Bang semenjak saya menerakan Bang Zuma ibadah saya semakin bagus Bang daripada sebelumnya Alhamdulillahirrahmanirrahim ini ini jujur saya berinding Mbak saya saya menggetar menggetar Allahu Akbar Masya Allah hari ini saya ingin mengantar kakak-kakak saya untuk menjadi mu'alaf Bang Allahu Akbar Masya Allah subhanallah semakin banyak orang yang mengulang Islam siap mungkin dapat coba dimana ya mungkin kita udah itu aja Bang kalau gitu open camp open camp sama lagi bisa ngakon kembak boleh kayak mana ya diterima aja itu permintaan ini agak kedip jadinya dibawa di tetap ya teman-teman ya jadi bawah ya belum ada permintaan ya Bang Coba saya tes ya mafonya baik-baik-baik siap-siap maaf ya silahkan dikonfirmasi Mbak sana lagi Kak caranya sisa-sisa Mbak konfirmasi sudah saya bantu dari sini untuk untuk buka kamera sisa kakaknya yang yang konfirmasi Oke mantap Terima kasih siap Masya Allah ya Waalaikumsalam Masya Allah Bang Dewa open camp Bang Dewa dari sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat apa yang menyebabkan tadi saya ceritakan lagi tadi diwanya Mbak kenapa mau memeluk Islam silahkan Oh sebenarnya gimana ya mungkin saya kayak orang yang agak kehilangan arah dan banyak permasalahan yang saya hadapi dan tiga tahun lalu saya dikasih penglihatan tulisan Allah ketika saya meditasi tadinya saya berpikir mungkin itu teguran Tuhan ya ketika saya kehilangan arah dan dan saya berpikir ya teguran kan datang dari mana aja ya pikiran saya waktu itu seperti itu itu bisa nggak mundur dikit deh kalau udah ditutup tuh ya agak mundur dikit Mbak mundur dikit biar ya Alhamdulillah ya udah langsung aja banyak silahkan guru ya agak mundur mundur-mundur Pak Pak mundur sedikit mundur soalnya kecet cantiknya kelebihan Mbak nah oh eh aku belum bisa ini ya belum bisa pakai kayak gini yang iya 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 saya dari dari katolik cuman Cuman Ine Boyut saya itu Nasution dikeluarga itu Beberapa agama masih ada gitu iya 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 Bismillah Arrahman Arrahman Arrahim Arrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi maha penyayang Asyadu Allah Allah ilaha illallah wa asyadu wa asyadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah adalah Rasul utusan Allah sah allahu akbar Allah akbar takbir Masya Allah Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah ini kalau boleh tahu yang malah terbelakangi Mbak ini mau masuk Islam itu apa ya kalau boleh tahu sebelum kita berdoa sama-sama mungkin banyaknya permasalahan hidup yang aku jalanin ya dan saya kayak yang seperti ditinggal sendiri dan malahan di sekililing saya adik angkat saya yang maksudnya kita tidak ada hubungan saudara ya hubungan darah dengan dia yang berbeda agama dia yang banyak membantu saya dituju terendah saya sampai saat ini dan dia yang menarik saya ketika saya benar-benar sakit dan tidak ada siapapun keluarga dekat yang datang melihat saya di saat itu gitu sih Allah Masya Allah ya ini adalah satu pengalaman ya teman-teman yang ada di bawah bahwa dengan kita berbuat baik kepada siapapun maka itu akan membuat orang lain akan melihat bahwa kebaikan kita itu tidak terlepas daripada keyakinan yang kita anut begitu juga ketika kita melakukan kejahatan maka orang pun akan mengaitkan dengan keyakinan yang kita anut untuk itu saya mengajak bahwa ternyata bukan hanya orang yang berapologit Islam saja yang bisa kemudian memberikan persona Islam terhadap orang-orang di luar Islam akan tetapi siapapun kita yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah yaitu menebarkan kebaikan itu pun mampu kemudian menarik teman-teman kita yang menggunakan akal sehat untuk masuk kepada Islam jadi mari kita kemudian menyampaikan Islam ini dengan baik kepada siapapun baik Mbak saya ingin mendengarkan dari Mbak kesaksiannya kemudian untuk menyatakan Yesus itu hanya ciptaan boleh ya boleh ikuti saya dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah hanyalah makhluk ciptaan Allah Allahu Akbar Masya Allah subhanallah ya silakan Ustad Ustad kita Ustad Miftah untuk didoakan saudari kita ini mudah-mudahan beliau bisa istiqamah dan menjadi seorang muslim yang baik saya titip doa semoga beliau punya keturunan kelai yang menjadi tokoh agama dan menjadi tokoh di bangsa yang kita cintai ini demikian amin sudah selesai silakan silakan sudah didoakan sebagian saya tutup aja biar nyaman sudah selesai lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa yukafi'u masjidah ya rabbana laka alhamdu kama yambaghi lijalali wajhika wa'azim sultanik rabbana taqabal minna innaka antas sami'al alim wa tuba' alaina innaka antas tawabur rahim Allahumma afrika alaina sobram wa sabit aqdamana wa msurnal ala alqawmil kafirin Allahumma aftah lana abwaab al khir wa abwaab al barakah wa abwaab al na'mah wa abwaab al riz'i wa abwaab al kuwa wa abwaab al shihah wa abwaab al salamah wa abwaab al afiyah wa abwaab al jannah Allahumma afina min kulli balai dunya wa'azabi al akhirah wa srif anna bihaqq al quran al azim wa nabiyyikal krim syarib dunya wa'azabi al akhirah wa farallahu lana walahum bi rahmatika ya ar-rahman rahimin ya muqallib al qulub tanpit qalbana ala dinika Allahumma musarrif al qulub sarrif qlubana ala ta'atika rabbana la tuzik qlubana ba'da idha daytana wahab lana min la dunka rahmah innaka antal wahab Allahumma innana s'aluka wa salamatan fiddin wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla almaut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna bi sakaratil maut wa najata minal nara wa al-afwa indal hasab rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina a'za bin nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri al-fatihah a'udzubillah minal shawtanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanir rahim maliki yawmiddin iya ka na'mudwa iya ka nasta'inuh dina surat al-mustaqim surat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghzubi alayhim walabdallin rabbi ghafir lana wa liwalidayna amin Allahumma amin ya rabbal alamin mbak san jangan lupa ini ya ya tanda tangannya ya di atas kertas bersih ya untuk sertifikat bang handi makasih banyak bang bang juma makasih banyak semuanya bang jukifli bang dalbo bang ifa semuanya makasih bang dewa terima kasih banyak doain biar cici bisa istiqomah ya dalam islam ya amin amin Allahumma amin ya dibawa makasih banyak amin ini sanli ini cindo ya cindo medan ya sanli ya iya bang cindo medan dia Masya Allah hamil lim ya ah enggak nanya marganya apa saya saya orang cines bang cuman dari keluarga itu dari bapak saya nenek buyut nasution enggak cina itu marganya apa saya marga liang oh liang oke bang saya izin ya bang semuanya siap iya syukur terima kasih banyak bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana tuh turunnya oh iya siap 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 baik 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 kalau ada jerry di bawah naikin lagi feri iya baik kita undang dulu ya iya abang silahkan semuanya banyak ya makasih banyak iya semoga bisa dibimbingung untuk lebih baik amin 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 insyaallah Mbak San gak ada dipaksa ya gak ada kayak apa gitu settingan gak ada ya gila saya di WA di pesan banyak banget dua gini aja mas abaikan abaikan bang abaikan aja harusnya mereka tahu intinya gini loh Mbak Cicisan ini Cicisan ini gak ada yang maksa tiba-tiba WA aja tadi minta disahadatkan sebelumnya kita gak pernah ngobrol apapun karena karena gini loh Bang Handi dari beberapa waktu lalu itu memang kan adik saya sudah bilang ke Bang Juma aja kan dia live-nya begini dan begitu segala macem kan terus tadi saya baru pulang dari Depok ngeliat live-nya yang tadi abang ini terus dan sebelumnya minggu kemarin ya dia saya sudah ke MUI di Depok sebenernya cuman di sana itu saya dimintain tanda tangan orang tua saya agak keberatan kenapa memang orang tua udah pernah ngomong apapun agama kamu terserah yang penting kamu beragama itu kata papi saya cuman waktu saya ke MUI dia minta tanda tangan orang tua untuk dikirimkan dan kirim balik saya agak keberatan kenapa karena orang tua udah 10 gak umur 80an cuman berdua di Medan masa iya saya harus menyusahkan mereka untuk kirim balik lagi kayak gitu itu jadi pikirannya dan umur saya juga bukan umur yang muda lagi ya di umur yang 40an seperti ini kenapa harus diperlumit ketika kita mau menjalankan hal yang benar gitu loh itu sih makanya ketika diajak ke sini sama adik saya ya udah saya bilang gitu jadi tidak ada tapi insyaallah syaratnya tinggal tanda tangan insyaallah segera kami buatkan sertifikat mahalat sebagai pegangan iya siap masih banyak cuman bang Andi syaratnya supaya nanti mereka ini mandi silakan bang Andi mandal bu mau mandiin anak orang nggak bisalah gimana sih masa saya mau mandi gimana sih eh silahkan ustad mitwah doa mandi wajib niat-niat sorry sorry niat mandi wajib itu kayak gimana bang Andi itu saya mau tanya dari tadi juga boleh di ini nggak boleh di WA nggak gimana caranya boleh oke ya makasih banyak ya udah ya sama-sama Mbak agak agak kebutuhan sih dari tadi ini Alhamdulillah Mbak San sama Bung Feri ya saran juga nih kalau bisa nanti di tempat terdekat itu kalau ada musholah cari juga guru-guru untuk belajar sholat niat-niatnya nah juga nanti kalau lagi ada waktu luang buka Google itu yang dasar-dasar saja dulu tuh niat ini niat masuk kamar mandi niat mau buang hajat yang dasar-dasar dulu juga nanti bertanya kepada guru bayar sholat pelan-pelan yang intinya niat itu iya ini banyak sekali pastur yang WA saya bang ah gila biarin lah pasturnya pasturnya setur ke saya abang abang saya boleh saran nggak banget boleh banget boleh kepo dikit ya buat bang bang feri yang mungkin juga cindu atau gimana saya nggak paham kita juga nggak kenal kalau saran saya sih jangan pusingin kata orang bang feri saya nggak merasa pusing merasa terganggu saja dengan WA WA dan telepon-telepon mereka tapi akhirnya saya akhirnya saya orang Kristen itu kebanyakan kan kalau di ngototin tambah tambah jadi itu loh makanya tadi makanya akhirnya saya pakai pake ejekan aja sekalian saya pindah agama saya nggak mau Tuhan yang matilah saya maunya Tuhan yang hidup saya gitu langsung ngamuk ngamuk biarin lah yang penting gini loh saya saya cuma bilang begini ketika kita bertindak agama kita juga tidak tidak kalau bisa sebisa mungkin ya tidak menjelekkan agama agama orang lain kita jalanin apa yang kita percaya kita kita tadi saya sudah sampaikan saya sudah sampaikan begitu saya sudah sampaikan begitu urusan iman kan urusan pribadi Pak saya bilang gitu kita masih bisa bersaudara dan berteman apa masalahnya saya bilang gitu tapi saya tetap dimakin-makin dengan bahasa biasa yang bahkan kasar gitu kan akhirnya saya sebagai manusia ya hal yang lumprah kalau saya juga emosi juga akhirnya di blok aja di blok aja saudara nomornya iya udah udah saya blok tadi yang mengganggu-mengganggu itu di blok kalau mereka masih nge-chat pakai nomor baru nomornya itu ditulis di print sebarkan jadi kalau kalau ada orang mau pinjol pakai nomor dia tuh udah gitu aja udah simple karena bukan apa-apa ya bang bestian ya ketika kita mau berbuat baik ketika kita kayak gitu kan kita kepancing jadi jadi negatif ya energi kita ya jadi oh bener banget jadi untungnya saya cukup bersyukur ya kalau ada cecian begitu jangan dibalas ya ban perik jangan dibalas tadi sih saya saya nggak mau gubris pak saya nggak mau gubris cuman sangking banyaknya gitu kan saya akhirnya bilang baik-baik nih pak pendeta saya walaupun saya pindah ke imanan kan kita masih bisa berteman dan bersaudara apa masalahnya ini urusan pribadi saya antara saya dengan Tuhan saya bilang gitu tapi dia malah maki-maki tambah jadi dengan bahasa binatang juga kan ya saya akhirnya juga out control juga udah saya block aja sekalian kayak gitu kalau memang pendeta kepo bilang minimal langkahi dulu ilmu abang kita abang Zuma gitu berani nggak dia gitu dia kan karena nggak berani iya intinya ya ya seperti itu itu sebenarnya ya mereka ada ada agenda lain lah sebenarnya kalau masalah ke kebenaran agama mereka tahu sekali mereka ngerti itu bahwa Islam juga agama benar sebenarnya mereka ada yang disembunyikan entah apa itu saya kurang ngerti itu seperti itu Alhamdulillah jadi untuk saya mau tanya untuk sertifikat gimana pengirimannya tanya atau via apa gimana via pos apa gimana sih nanti tanda tangannya dikirim ke Mbak Nora tadi iya tanda tangan di atas kertas putih bersih iya sertifikannya dikirim PDF jadi anda yang ngopering sendiri di sana oh iya 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 alhamdulillah ya tolong ya bang yang disini barangkali saya mau tanya-tanya tentang ibadah atau doa tolong saya dibantu baik baik nanti bang abang apa abang Ferry atau bang Ci Sanlegi kalau misalnya ada komal-komal apologet yang lain buka komal silahkan naik tidak apa-apa silahkan bertanya juga Insya Allah pasti akan dibantu juga seperti yang dikatakan oleh bang Handi dan alhamdulillah para mu'alaf itu tidak akan pernah lepas juga dari controlling dari teman-teman apologet Islam siapapun itu silahkan Fadda dan nanti bang Ferry Mbak San jangan ragu-ragu naik ke komal diskusi ya yang muslim bertanya itu kita tahu kok tapi untuk malam ini karena jamnya sudah nggak memungkinkan kalau ngobrol oke tapi kalau mungkin diskusi seperti bang Jumah yang di Sulawesi ya itu waktunya kan berbeda tuh dengan WIB tuh sudah larut malam ya begitu besok-besok kalau mau naik nanti bertanya boleh sepuasnya silahkan kepada Bang Handi kepada Bang Dewa Ustadz Miftah kepada Kiai Ustadz Dalbo juga boleh sama minta